Orangutan 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 merupakan satwa endemik Indonesia yang tinggal di Pulau Sumatera, Pongo Abeli, dan Kalimantan, Pongo Pigmas. Orangutan Bekantan, nasalis larvatus, memiliki bentuk hidung yang khas sehingga sering dijuluki monyet Belanda. Jalak Bali Lecob Sarot Sildi atau Curik Bali pertama kali ditemukan oleh Dr. Baron Stresman, kolektor burung asal Inggris saat ia berkunjung ke Bali pada tahun 1911. Burung Maleo Macrosephalon Maleo Merupakan hewan endemik Sulawesi. Burung Maleo sekilas mirip dengan ayam. Anoa Anoa merupakan satwa endemik Sulawesi yang juga menjadi maskot Sulawesi Tenggara. Ada dua jenis anoa yaitu anoa pegunungan, bubalus kuarlesi, dan anoa dataran rendah, bubalus depresi kornis. Terpet berbintik Emiscilium fricineti Merupakan satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di perairan Raja Ampat, Papua. Kenguru pohon mantel emas, Dendrolagus pulcerimus, adalah sejenis kenguru pohon yang merupakan hewan endemik di hutan pegunungan Pulau Irian. Hewan yang tampangnya agak seram ini hanya terdapat di sekitar Sulawesi, Pulau Togian, Malenge, Sula, Buru dan Maluku. Habitat Babirusa, 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 banyak terdapat di hutan hujan tropis. Harimau Sumatra Harimau Sumatra, Pantertigri Sumatrae, merupakan harimau yang terkecil di antara spesiesnya. Harimau Sumatra jantan memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berat sekitar 140 kilogram. Lutung Jawa Lutung Jawa, Tracipitecho sauratus merupakan lutung asli endemik Indonesia. Lutung Jawa terdiri dari 2 subspesies, yaitu Tracipitecho sauratus sauratus dan Tracipitecho sauratus mauritius. Terima kasih telah menonton!